Wawancara Kerja Choco Master Brad! Kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harus kuberitahu? Jangan lupa lagi. Master Brad, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Choco kadang terlihat penggerutu, tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, oh benar. Terima kasih sudah menghibur. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Choco marah kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Choco bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu, coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata. Ya ampun. Kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu. Memangnya itu perlu diganti. Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak. Aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu. Kembali. Jadi kau dari Universitas Rhea? Ya, lulus terbaik di angkatanku. Dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak. Tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya. Kau tahu cara bersih-bersih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menantar. Maaf. Ayahku, Pak Muffin Tiga, tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau bekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajanya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Ihh, terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Aku lelah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menataramu? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu? Kenapa kau ke sini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Aku rasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu. Hei, apa kabar? Hei, kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah, kawan. Teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo. 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 Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rumpanya. Sudah waktunya, Pak Brad. Untuk pembalasan. Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Yow, hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja. Dia menyakitimu tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar Muffin basi. Coko, ada apa? Coko, kau baik-baik saja. Ya, Muffin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka Muffin. Tunggu dulu, bukankah diarot yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Coko memang inspirasi kita semua. Ayo, teman-teman. Kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapat pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa. Aku lumayan. Bagus. Kau bisa menjadi kasih. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hooray. Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu soalnya kita mendapat pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brad. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah lima tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Kau beritahu, Rick. Aku tidak akan mengubah apapun. Payang jahat. Bagus juga ya. Balonku. Kau tahu inilah akibatnya jika kau menghalangi jalanku. Apa yang kau lihat? Ini dia. Ini balilah. Itu Bully Paisy pemberani. Kudengar terakhir dia mencuri tiga kotak toklat dan menghabiskan semuanya sekaligus. Bahkan dia bisa meloloskan diri dari pemegang penjara yang terkenal. Satu juta dolar. Hadiah menangkapku satu juta dolar. Kau pikir akan mudah menangkapku? Berasakan ini. Tadi laporannya Bully Pai ada di sekitar tempat ini. Kurasa sekarang dia sudah pergi. Ayo kita pergi dan cari ke tempat lain. Ih, ini sangat mengganggu. Kurasa aku harus cari jalan lain. Tempat potong rambut. Ini dia. Menyinggir dari jalanku. Jadi ini tempat cukur yang terkenal itu ya? Sakit. Sakit sekali. Halo, Pak. Maaf, Pak. Pintu ini dibuka ke depan. Aku tahu. Menyinggir dari jalanku. Eh, kau. Roti atau apapun. Bawa kemari tukang cukurnya. Aku minta jangan lama. Hah? Apa ini? Apa maksudmu memberikan ini? Apa kau menyuruhku menunggu? Apa kau tahu siapa aku? Karena kau mengatakannya, aku rasa aku pernah melihatmu dua kali sebelumnya. Tidak terlalu menyebalkan sesekali mengantri. Nomor 37. Itu aku. Tidak, aku hanya ingin bilang kenapa kau lama sekali. Cepat ubah penampilanku. Ganti semuanya, agar tidak ada yang mengenaliku. Kau ingin aku merubah penampilanku? Wajahmu cukup sulit. Apa kau bilang? Ini akan jadi perkelahiannya, Panjo. Tukang cukur menyebalkan. Pastikan kau melakukannya dengan benar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Atas tamat tempat cukurku, aku akan berusaha semampuku untuk merubah wanyamu. Apa? Oh, tidak. Kau harus hati-hati di sini. Jangan bergerak. Oh, aku rasa ini cukup bagus. Bagus? Bagian mananya yang bagus? Coba aku lihat sendiri di cermin. Di sini, di sini, di sini. Kelemahanmu terlihat di sebuah wajahmu. Sakit, sakit. Ini pertama kalinya aku melihat ada wajah yang menghancurkan karyaku. Blink, blink. Apa? Wajahmu terlihat buruk dan hitam. Apa kau yakin? Kau bukan penjahat. Mengapa kau terlihat sangat berantakan? Tapi, aku rasa tidak terlihat seburuk itu. Brice, jangan khawatir. Kau bisa melakukan ini. Baik, ayo kita lakukan lagi. Heah. Sempurna. Ini sempurna. Aku yakin. Tidak ada yang mengenali ku lagi. Berapa harganya? Lung. Ini masih belum benar. Apa saja yang kau lakukan sejati-jati hasilnya seperti ini? Wajahmu sangat berputar hingga bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa merubahmu. Tapi, aku rasa ini cukup bagus. Coba lihat saja. Tidakkah menurutmu begitu? Mataku, mata gue apa yang kau lakukan? Coko, tutup pintunya. Katakan pada pelanggan yang lain, kita tutup. Dia mulai lagi. Tidak seorang pun dari kita akan meninggalkan tempat ini, sampai aku bisa selesai mengubah penampilanmu. Bersiaplah, kita akan bersenang-senang hari ini. Tapi, aku tidak ada masalah dengan penampilanku ya sekarang. Tuan Brad, sampai jumpa besok. Ini dia. Akhirnya aku bisa pulang sekarang. Akhirnya. Aku tahu ini akan berhasil. Dengan ini, aku sudah memenangkan pertempuran melawan diriku sendiri. Terima kasih banyak. Kau seorang tukang cukur yang jenius, Tuan Brad. Terima kasih, Tuan. Aku akan datang lagi. Tangkap saja aku jika bisa. Tidak akan ada yang mengenali wajahku sekarang. manusikmetal. Musikmetal. Rock'n'Rolle Sayang, jangan lakukan itu Aku bilang jangan lakukan itu Bertahun-tahun kita tidak terkenal juga Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja Apa katamu bubar? Kita sudah mencapai sejauh ini tapi kau malah ingin berhenti Aku tahu tapi Tidak mungkin Apa ini sungguhan? Oh ini sungguhan Akhirnya cahaya harapan bersinar Ayo gadis-gadis kemarilah Itu menakjubkan Andaikan kita bisa seperti mereka Apa karena gaya mereka ya? Gaya? Tunggu sebentar Kau menginginkan tanda tanganku? Kau ingin tanda tangan di mana? Di dahimu? Di mana kau mau motong rambutmu Tukang cukur bread Lihat ini Ini Ben Handsome Boy yang kita lihat kemarin Benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini Kita harus minta master melakukan ini pada kita Agus tujuh Dram bagaimana denganmu? Baiklah Baiklah kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati Pak tolong potong rambut kami seperti ini Kami memanginkan musik happy metal Musiknya keras, liar, dan karismat Baiklah sudah selesai Hei kemari dan duduk di sini Ayo Baik pak Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini kan? Ya Kami perlu pencintaan ekstrim untuk mengejutkan penggemar kami Yang ekstrim ya Baiklah kita mulai Sekarang untuk menjadi Ben yang paling populer tinggal menunggu saatnya Kita akan tunjukkan semuanya jiwa rock yang sejati Aku yakin mereka akan tergilagilah pada kita Baiklah sekarang sudah selesai Apa-apaan ini? Tidak Apa yang terjadi? Kita kelihatan geben Pak bagaimana ini? Bagaimana dari ini yang kelihatan seperti Ben rock? Aku hanya melakukan apa yang kalian minta Api Kapan aku minta kau menata rambutku seperti ini? Aku ingin penampilan asliku kembali Apa? Penampilan asli? Kau tahu tidak aku menata rambut kalian dengan begitu susah Bahannya sendiri sudah mahal Ayo lihat harganya Seratan sebulan Kau bercanda Kami harus membayar yang tidak kami minta Ayo teman-teman kita pulang Ayo pergi dari sini Hei Jangan coba-coba berpikir untuk meninggalkan tempat ini Apa? Dasar roti payah Apa kau bercanda? Teman-teman Kita tunjukkan kemarahan kita Rock and roll Aaaaaah! Aaaaaah! Wow! Aaaaaah! 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 Kau make-make saja! Haruh dipanggang payah! Ayo kita serang bersama-sama! Roken! Roo! Hei tunggu dulu! Coba lihat gaya kita sekarang! Apa kita tidak kelihatan keren? Aaaaaah! 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 Wuhuu! Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa rasakan keras liar memenuhi seluruh-uruh! Kalau seperti ini kita bisa menarik perhatian penggemar dan penonton kita! Sekarang sudah selesai! Ini adalah karya ambisiusku! Black Metal! Untuk menciptakan kembali jiwa rock and roll sejati, pertama-tama aku harus memancing kemarahan kalian lebih dahulu! Itu yang aku lakukan! Kau usahnya aja melakukannya! Apa dari awal ini rencanamu? Maafkan aku Tuan Brad, kami tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya! Aku pikir ke orang aneh yang mencoba untuk merampok kami! Aku tidak tahu kalau proses ini untuk bergaya! Baiklah! Kalau begitu apa kalian bisa membayarnya sekarang? Tentu saja! Teman-teman, mana uangnya? Tunggu dulu! Aku tidak punya 100 dolar! Bagaimana ini? Uangnya masih kurang 50 dolar! Dan itu belum termasuk harga pajak! Aaaah! Waaaaah! Ilma?! Perempak! Melunga! Entah kita tunjukkan pada mereka jiwa, Rock yang sejati! R- dak. O-oh! Terima kasih. 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 Aku... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.